Halo guys, kembali lagi bersama saya Wahyu Sejati Dimana saya adalah pemeran utama di dalam channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya ingin membahas Sekeluar dari pembahasan utama Keluar dari pembahasan mengenai Ratu Adil atau Misteri terlebih dahulu Dimana kali ini saya ingin membahas Mengenai pengalaman channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dalam mendapatkan seribu subscriber pertama Karena ada sebagian orang yang kesulitan mencari subscriber Ada sebagian orang yang bingung Bagaimana caranya Agar orang-orang Mau subscribe ke channel dia Mau subscribe ke video dia Apakah ada yang unik Atau apakah ada yang menarik Di channel dan video Orang itu Sehingga membuat orang-orang harus subscribe ke dia Ini adalah pengalaman channel Fakta Dunia Gaib Dalam mendapatkan seribu subscriber pertama Ngomong-ngomong Apakah kalian tahu apa itu subscriber? Subscriber adalah pengikut Kalau bahasa di TikTok Atau bahasa di Instagram Itu adalah follower Sama Follower sama dengan subscriber Itu adalah pengikut kita Dan channel ini Channel Fakta Dunia Gaib ini Juga memiliki Kisahnya sendiri Dalam mendapatkan seribu subscriber Dimana seribu salah subscriber Di dalam channel Fakta Dunia Gaib ini Didapatkan dengan cara yang tidak terlalu rumit Tapi butuh kesabaran Mungkin subscriber-suscriber Dari channel Fakta Dunia Gaib ini Mungkin mereka Merasakan ada sesuatu Yang unik Dan membuat mereka Tertarik untuk subscribe Ke channel Fakta Dunia Gaib Ada beberapa ciri khas Channel Fakta Dunia Gaib ini Yang pertama menjadi ciri khas Dimana saya sendiri Selalu menggunakan kuplo atau topi Itu sebagai ciri khas Supaya orang-orang itu menonton Bahwasannya ciri khas saya Selalu menggunakan kuplo atau topi Lalu yang kedua Cara bahasa saya Terkadang ada juga Video-video saya yang memang Saya masukkan Kata-kata motivasi Kata-kata motivasi Kata-kata mutiara Supaya mereka Juga bisa merasakan Oh iya Video ini Ada sesuatu yang menarik Yaitu kata-kata motivasi Yang diselipkan di dalam video Ada juga Video saya yang lain Juga ada Yang memang video itu Saya masukkan Kata-kata kasar Kata-kata kasar saya Kalau kata-kata kasar pakai bahasa Indonesia Itu kan agak norak ya Nggak cocok Kata-kata kasar saya Dengan bahasa Jawa Dimana biar Biar orang itu mengetahui Oh iya Video ini menarik Karena apa Yang pelaku utama dalam video ini Ternyata orangnya Wasis Pinter Untuk berkata-kata kasar Pinter misu Ada juga Video saya yang lain Yang memang di video itu Nggak sengaja sebenarnya Nggak sengaja Terkadang saya tuh gelegeen Atau ceguken Terkadang saya bersendawa Bahkan terkadang Saya gatel Saking gak tahannya Ya video itu ngerekam saya Saat saya bersendawa Saat saya gelegeen Kadang saat saya gatel Sehingga membuat orang itu Merasakan Aneh gitu loh Oh video ini unik Membuat dia tertarik Karena apa Pemeran utamanya saja Waktu dia gatelan Waktu dia bersendawa Waktu dia gelegeen Ikut terekam Nggak ada yang disembunyikan Jadi belak-belakan Kalau orang Jawa itu bilangnya Belak-belakan Bahkan Channel di fakta dunia gaib ini Selalu membahas Membahas seputar ratu adil Membahas film-film horor Membahas Tentang Selebriti-selebriti Pemain horor Juga membahas Mengenai Hal-hal mistis Paranormal-paranormal Para dukun Dan daerah-daerah Yang memang angker Jadi Di channel fakta dunia gaib ini Selalu dan selalu Membahas Hal-hal yang Berbaur gaib Itu Menjadi salah satu juga Ciri khas Channel fakta dunia gaib Dan terkadang Saya sendiri juga Terkadang membuat Kontennya itu Memang Terkadang memang Terlihat seperti Norak Jadi sehingga Membuat orang-orang itu Tertarik Oh iya Ada yang unik Di dalam channel ini Oh iya Ada yang membuat Saya tertarik Kepada channel ini Jadi di channel Fakta dunia gaib ini Belak-belakan Terbukalah Dan subscriber itu Ada yang menganggap Penting Dan ada juga Yang menganggap Tidak penting Tapi Subscriber itu Menjadi syarat Utama Di dalam Monetisasi Channel kita Supaya channel kita Menjadi Program partner Youtube Secara resmi Dan bisa Mendapatkan gaji Dari Pihak Youtube Tanpa Terginapinya Seribu subscriber Maka Channel Tidak akan bisa Dimonetisasi Dan Kita Sebagai content creator Tidak akan Mendapatkan Dana Atau uang Atau gaji Dari channel kita Sehingga Subscriber ini Cukup penting Sebagai syarat utama Dalam Memonetisasi Monetize Dimana Channel Fakta dunia gaib ini Mendapatkan Subscriber Terbanyak Itu Melalui Video Shot Dimana Saya Sendiri Sebagai Content creator Dalam Pembuatan Channel Fakta dunia Gaib ini Dimana Ketika saya Mengupload Video Shot Setiap Saya mengupload Video Shot Biasanya Dalam Waktu Beberapa Menit Atau Beberapa Dalam Waktu Satu Jam Biasanya Penayangannya Itu Sudah Lebih Dari Seribu Penayangan Entah Apakah Karena Memang Ada Sesuatu Yang Unik Atau Memang Karena Usaha Saya Atau Karena Memang Saya Menjaga Kualitas Video Video Saya Video Panjang Atau Video Short Saya Jadi Subscriber Terbanyak Dalam Channel Faktor Dunia Gaib Ini Berasal Dari Video Shot Dan Saya Sudah Lega Karena Sudah Merapatkan 1000 Subscriber Sebagai Syarat Utama Karena Subscriber Itu Tidak Berpengaruh Pada Penghasilan Subscriber Hanya Berpengaruh Pada Syarat Utama Untuk Channel Bisa Dimonetisasi Dan Mungkin Setiap Channel Memiliki Cara Mereka Masing-masing Untuk Mendapatkan Subscriber Secara Alami Sama Di Channel Ini Yaitu Karena Ada Yang Unik Ada Yang Membuat Orang-orang Tertarik Untuk Subscribe Secara Alami Di Channel Fakta Dunia Gaib Ini Itu Kilasan Mengenai Pengalaman Saya Sebagai Konten Kreator Channel Fakta Dunia Gaib Dalam Mendapatkan 1000 Subscriber Utama Terima Kasih Sudah Mau Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Subscribe Dan Like Channel Ini